Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila komputer Oke di video ini saya akan membuatkan pengetahuan sekaligus cara untuk membongkar laptop asus ya serinya x441 jadi kalau ada yang bertanya laptop ini bisa di upgrade enggak sih apa saja yang bisa api yang di upgrade nah di video ini nanti akan saya jelaskan mulai dari RAM prosesor artis dan lain-lainnya ya yang ada di dalam laptop ini nah otomatis kita harus membongkar laptopnya ya jadi ini sekaligus juga tutorial untuk membongkar laptop daripada asus x441n ya selain itu nanti di video ini juga ada cara untuk mengganti thermal pasta biar prosesornya enggak gampang panas selain itu juga untuk membersihkan fan atau kipas dari laptop ini nah buat kalian yang penasaran silahkan simak terus videonya oke jadi yang pertama kita satun dulu ya ini lagi diproses lagi nunggu mati selanjutnya cara untuk bukanya gampang kita sediakan obeng ya disini saya pakai port untuk membuka baut-bautnya jadi semua bautnya itu ada di belakang sini dan seperti biasa untuk membukanya itu semua baut kita lepas ya kecuali yang bagian pocok kanan atas dan pocok kanan kiri atas ini jangan dibuka dulu karena ada hubungannya sama engsel kalau dibuka dulu nanti kita buka laptopnya seperti ini kemudian engselnya bisa patah yang patah itu sebenarnya casingnya bukan engselnya tapi casingnya enggak kuat nahan engsel yang kita buka seperti itu oke langsung saja kita lepasi satu-satu oke tersisa yang sebelah sini dan sini ya kita buka dulu caranya dibuka dulu seperti ini saya jauhkan kameranya nah kemudian kita miringkan seperti ini jadi bukanya itu sambil miring seperti ini teman-teman baru di lepas kemudian yang sisi satunya lagi oke setelah itu kita congkel untuk casingnya biasanya saya mulai dari pocok sebelah sini congkel aja pakai benda yang tipis tool kit atau alat untuk pembukaan casing juga ada khusus untuk buka casing biasanya dari plastik atom ya kalau saya menggunakan potongan cutter kayak gini walaupun lebih aman dari yang plastik tapi saya sudah terbiasa pakai ini oke sudah terbuka semua casingnya seperti ini jangan langsung diangkat ya karena dibawahnya ini ada kabel fleksibel yang masih nyambung yaitu untuk fleksibel keyboard dan juga touchpad ini harus dilepas dulu teman-teman cara lepasnya tinggal di congkel aja pakai tangan pakai jari kalau udah lepas baru casingnya yang bagian atas kita angkat ya oke ini dia dalamnya seperti ini untuk seri X441N ya buat kalian yang punya laptop ini kalau belum pernah membongkarnya bisa lihat video ini aja ya jadi tahu di dalamnya itu ada baja ini yang sebelah kanan ini ada harddisk ini DVD room kemudian ini kipas ya fan untuk pendingin prosesor biar prosesornya dia dingin dia nyembuhnya ke arah kiri sini makanya disini ada lubang ventilasi atau untuk keluarnya udara panas selanjutnya ini adalah wifi card ini yang nangkep sinyal dari hotspot ya atau wifi selanjutnya ini ada speaker speaker nya seperti ini ini speaker nya nyambung ke sini dan sini jadi dia ada kayak subwoofer nya ada ruangan untuk dia menjadi bass ya untuk menjadi suaranya lebih bagus jadi sampai sini dia kemudian ini untuk baterai baterai dari laptop ini menggunakan baterai tanam jadi kita nggak bisa melepas baterai nya tanpa membongkar laptopnya jadi harus dipongkar untuk melepas baterai nya ini adalah baterai dengan jumlah tiga sel atau tiga baterai tiga sel ya satu dua dan tiga kapasitasnya sekitar 2000 mAh selanjutnya RAM dan prosesor nya belum bisa terlihat disini nah ini saya lepas untuk Mika pelindungnya jadi Mika ini juga penting pada saat kita memasang lagi Mika nya harus dipasang lagi karena apa jika tidak dipasang seperti ini ini tidak terlindungi dari dari keyboard ini teman-teman nah ini kan bahannya metal aluminium jadi kalau mengenai mengenai motherboard nya dia bisa konslet makanya dikasih isolator itu tadi menggunakan Mika berwarna hitam seperti ini ini juga penting jangan sampai hilang oke disini saya akan membongkar dulu untuk bisa mengangkat motherboard nya ya karena untuk RAM dan juga prosesor nya ada di bawah sini teman-teman terima kasih 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 oke teman-teman ini sudah terlepas untuk motherboard nya dan isinya kayak gini ya untuk prosesor nya pendinginnya sangat kecil banget seperti ini kemudian RAM nya ini 1 2 3 4 ada 4 chip ya ada 4 memori ini pun dia hanya 2GB dari bawaannya dari bawaan pabriknya 2GB prosesor nya juga masih Intel Insight dual core dan ini nggak bisa di upgrade teman-teman untuk RAM nya nggak bisa ditambah karena nggak ada slot tambahannya ya dia modelnya tanam untuk prosesor nya juga tanam nggak bisa di upgrade jadi kalau mau lebih kencang untuk laptop ini paling teman-teman mengganti harddisk nya ini ini masih menggunakan sistem disk atau harddisk jadi kalau mau lebih kencang bisa menggunakan SSD jadi cari SSD yang tipenya SATA seperti ini bentuknya sama persis kotak seperti ini hanya dia dalamnya SSD menggunakan memory bukan menggunakan disk ya colokannya juga sama nanti seperti ini untuk SSD nya nah paling cuma itu aja untuk upgrade nya biar lebih kencang lagi nah disini saya akan mengganti thermal pasta dari prosesor nya ini ya jadi kita copot dulu ini masih ada segel nya belum pernah dibuka teman-teman nggak saya rusak segel nya ya biar kelihatan kayak masih di segel nanti pada saat dipasang kembali nah tujuan saya mengganti thermal pasta ini biar prosesor nya lebih tahan lama lagi seperti itu karena ini kan laptop udah pemakaian beberapa tahun jadi otomatis thermal pastanya udah kering nah biar lebih awet lagi kita ganti thermal pastanya ini thermal pasta yang lama kita bersihkan menggunakan tisu seperti ini kemudian yang di prosesor juga sama kita bersihkan dan kalau ada yang tanya thermal pasta yang bagus yang apa ya yang jelas yang mahal mesti bagus jadi kalau mau cari thermal pasta usahakan jangan yang murah-murah banget yang standar-standar aja atau yang mahal kalau misal mau yang kualitasnya yang paling bagus seperti itu biasanya yang murah itu cepet kering teman-teman cepet banget kering kalau yang mahal nggak ini saya menggunakan ini saya menggunakan thermal pasta yang warna abu-abu karena untuk laptop itu bagusnya yang warna abu-abu bukan yang warna putih kalau yang warna putih itu bagusnya untuk CPU komputer ya ini saya kasih thermal pasta kita secukupnya secukupnya saja teman-teman jadi cuma satu titik seperti ini aja dan nggak usah diratakan karena banyak juga yang menganggap harus diratakan kalau saya nggak nggak saya ratakan nanti ketika hedgingnya ini kita tempelkan teman-teman otomatis dia rata sendiri kalau nggak percaya saya buktikan ya ini saya sudah tempelkan seperti ini kemudian kita lepas lagi ya nah otomatis dia sudah rata tanpa kita ratakan seperti itu ya kemudian bawahnya dipasang kembali oke ini segelnya saya tutupkan lagi seperti ini jadi kayak belum pernah dipongkar padahal udah oke dan tadi untuk fun nah ini dia fun atau kipas kipasnya ini modelnya nggak pakai skrup ya jadi nggak bisa kita pongkar semuanya jadi cuma bisa kita bersihkan menggunakan kuas seperti ini aja teman-teman untuk membersihkan tepu-tepu yang ada di sela-sela sini kita masukkan kuasnya seperti ini dari sisi yang satunya juga sama kemudian dari sisi depan sini ya dari lubangnya nah kalau punya kompresor bisa disemprot sama kompresor seperti ini nah karena saya nggak punya saya tiup aja nah ini udah saya tiup tadi lumayan cukup debunya keluar ya jadi cuma untuk membersihkan debunya aja ketika kita putar seperti ini kalau masih lancar berarti masih bagus kalau semisal udah seret atau ada bunyinya itu berarti nggak bagus berarti minta diganti funnya atau minta dikasih pelumas nah untuk model ini yang orinya untuk ngasih pelumasnya juga sedikit susah karena disini nggak bisa dibuka biasanya ngasih pelumasnya di sebelah sini teman-teman bisa dicongkel ini nggak bisa patent oke kayaknya videonya cukup sekian dulu pengetahuan tentang X441N dari asus ya dia nggak bisa di upgrade untuk RAM dan prosesornya tetapi yang bisa cuma hardisk kita ganti SSD kalau mau seperti itu nah nanti untuk video pemasangannya bisa dilihat di video saya yang lainnya ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax